Kayaknya lagi jaman ya, bapak-bapak sama ibu-ibu marah-marah abis belanja. Loh pak, bu, bukannya seneng ya harusnya abis belanja? Yuk kita lihat kenapa sih alasannya. Kasus jodoh belanja online belakangan semakin narik sorotan. Lantaran seringnya terjadi pembeli yang ngomel-ngomel ke jasa kurir. Seperti beberapa kejadian ini, merasa tidak puas akan pesanannya, seorang ibu marah-marah dan melontarkan makian kepada seorang kurir ekspedisi yang mengantarkan barangnya ke rumah. Mengeluarkan kata yang sama berkali-kali, G-O-B-L-O-K alias goblok, eh si ibu malahan viral dan dijadikan bahan mim oleh para netizen. Bu, ibu, seharusnya sebagai emak masa kini mencontohkan yang baik dong? Jangan berkata kasar seperti itu. Apalagi kan babangnya cuma nganter. Lain si ibu kalau bapak ini bahkan pakai kata-kata mengancam dan mengeluarkan pedang. Diciputat seorang bapak mengeluarkan pedang untuk meminta uangnya kembali. Untung aja si babang kurir sigap videoin sebagai barang bukti. Yang alhasil membuat bapak MDS ini langsung diciduk bapak polisi karena mengancam nyawa babang kurir dengan senjata tajam. Nih netizen viralnya ibu Diman, Jangan sampai kejadian lagi ya yang begini-begini. COD alias cash on delivery adalah salah satu sistem pembayaran yang dilakukan langsung oleh pembeli melalui kurir. Sistemnya pun pembeli harus membayar lebih dahulu, baru boleh membuka barang. Nah, jika pembeli merasa tidak puas dan ingin mengajukan komplain, bukan meminta uangnya kembali atau menganiaya babang kurir ya, tapi menghubungi seller dan tanya lebih lanjut bagaimana sistem penukaran pengambaliannya. Jadi begitu netizen, jangan sampai bernasib viral karena tak paham atau diciduk bapak polisi ya. Biar makin cerdas, makanya subscribe viral indo sekarang karena tepatnya berita viral terkini ya cuma di viral indo.